Nah ada guys, ini saya sedang coba tes ya teman-teman Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Jekta Gaming Official Nah teman-teman disini kita akan coba tes untuk live streaming ya Ini kita akan coba menggunakan aplikasi Glyph guys ya Oke kita coba tes yang sebelumnya kita sudah buat tutorial bagaimana cara record Layar dan kita coba open mic Nah kali ini kita akan coba tes untuk di live streamingnya guys Nah secara keseluruhan untuk tutorialnya itu sama seperti kayak kita akan coba record layar ya Cuman bedanya disini kalau kita coba masuk ke dalam aplikasi Glyph Nah kemudian disini teman-teman nanti tinggal kita pilih record Nah disini ada yang namanya live streaming Nah teman-teman tinggal di klik aja live streaming Nah disini nanti tinggal disesuaikan saja Teman-teman mau diaktifkan atau tidak untuk kameranya Disini saya akan coba aktifkan untuk kameranya guys Dan untuk di audio setting disini saya setting seperti ini ya Untuk suara mic audio saya gunakan maksimum guys Nah ini kenapa ada merah seperti ini gambar mikrofon Ini kita belum aktifkan di aksesibilitas guys Nah ini maksud saya ya di video saya sebelumnya Ketika kita akan coba record Ataupun sambil open mic Ini kita aktifkan guys Wajib kita aktifkan Nah kalau misalkan seperti ini Ini kalau tidak diaktifkan nanti ketika live streaming itu open mic Itu tidak akan masuk suara kita guys ya Nah disini langsung aja kita coba masuk Kemudian kita izinkan atau beri permission Nah kemudian disini teman-teman lihat ke aplikasi yang di download Nah ini glibnya seperti ini guys ya Ini harus tidak seperti ini Jadi disini kita mau gak mau kita matikan dulu Nah ini kita matikan dulu Kemudian kita aktifkan lagi glibnya Nah ini tunggu aja teman-teman prosesnya Sampai dia 0 ya Kita tinggal ok aja Ini ada hitung mundur Oke langsung aja kita ok Nah harusnya seperti ini guys Dia itu hidup ya Nah harusnya dia itu hidup disini Kalau tadi kan gak ada tulisan hidup Nah kalau sudah kita back lagi aja Kita back Nah sekarang yang tadi yang gambar mikrofon merah itu gak ada Nah sekarang disini kita tinggal koneksikan dengan TWS guys Tinggal koneksikan dengan TWS Ataupun dengan menggunakan headset berkabel jack 3,5mm ya Berhubung disini saya menggunakan Poco X6 Pro Untuk coba nanti kita coba live streaming Jadi saya disini gunakan TWS Karena di Poco X6 Pro tidak support jack 3,5mm guys ya Nah kalau sudah teman-teman nanti disini Tinggal langsung saja beri title ya Ataupun deskripsi untuk live streaming Nah disini untuk live streaming Saya akan coba menggunakan YouTube guys Nah jadi disini kita tinggal add aja Kemudian disini tinggal kita pilih yang ini Nah disini nanti teman-teman pilih yang mana nih Nah pilih YouTube, Twitch, atau Facebook Nah kalau saya pribadi disini saya lebih baik menggunakan custom RTMP ya Ini lebih aman guys Dibanding kita menggunakan langsung YouTube ya Kalau YouTube disini nanti kita harus login di dalam aplikasi Gleapnya Jadi yang ditakutkan kalau misalkan nanti kita login lewat sini Kita gak 100% percaya dengan aplikasi Gleap guys Saya takutnya dia mencuri ya Mencuri data pribadi kita ya seperti itu Jadi makanya disini saya menggunakan custom RTMP guys Nah ini biar lebih aman guys ya Nah ini maaf saya coba sensor guys ya Untuk kodenya karena sudah terdeteksi disini untuk kodenya Maaf ya guys ya Oke Nah disini mungkin saya akan coba ganti kodenya Karena disini kodenya sudah tidak valid guys Jadi setiap kali mau live streaming Kalau di YouTube itu sebaiknya gunakan stream key yang baru ya Nah disini saya akan coba gunakan stream key yang baru Nah ini saya sudah copy kan guys ya Disini untuk ininya Dan tinggal kita add link aja Nah jadi dia nanti akan otomatis seperti ini ya Tuh ada link disini teman-teman di RTMP nya Nah kalau sudah tinggal dipilih aja Sudah kemudian nanti tinggal kita klik start streaming Gitu ya Nah tinggal ketik start streaming Mulai sekarang Dia akan langsung otomatis live streaming guys Nah kita akan contohkan Tapi disini saya belum pakai headset atau TWS nya Saya akan coba pakai dulu ya Wait teman-teman Nah teman-teman disini saya sudah koneksikan dengan TWS saya ya Nah ini saya pakai GT TX One Series untuk TWS nya Nah langsung aja disini kita select where to stream Nah disini saya pakai RTMP ya teman-teman ya Pakai RTMP Langsung aja kita coba start streaming Dan pastikan teman-teman disini harus langsung masuk ke dalam game Yang akan teman-teman mainkan live streaming ya Langsung kita mulai sekarang guys Nah disini posisinya kita sudah live streaming ya Nih kita akan coba Ini sudah langsung live Dan kita langsung saja masuk ke dalam game PUBG nya ya Nah disini sudah langsung ada guys tuh ya Untuk kamera depan juga disini kita coba aktifkan guys ya Nah oke guys disini kita sudah masuk ya Kita coba lihat di HP satu lagi guys ya Nah ini kita sudah live streaming Kamera depan kita sudah aktifkan Langsung kita coba lihat disini Oke ini dia guys Kita coba lihat ya Ini saya sedang coba tes ya teman-teman Nah ada guys Ini saya sedang coba tes ya teman-teman Ada guys Oh jadi double suaranya Kita coba mute Kita coba mute disini Nah ya Ini saya coba mute Untuk suara yang ada disini Jadi dia disini Nggak ada suaranya guys Nah contohnya seperti inilah ya Untuk live streaming Ini saya sudah live streaming nih guys Oke Jelas ya teman-teman ya Ini saya dan ini di channel saya nih Sudah ada live streaming Nah ini sedang live ya Nih kalau kita coba lihat seperti ini guys Nih ya tuh Dan juga kualitasnya disini kita bisa atur ya Kita bisa atur untuk kualitasnya Sejauh ini sih masih oke lah Masih detail Ya untuk gambarnya Nah ini untuk kameranya bisa diatur sebenarnya Ini bisa dipindah nih Oke semua disimpan dimana ya Contoh Kita coba simpan disini aja Nah ini di atas Jadi bisa kelihatan ya Bisa sambil facecam sekaligus Open mic gitu ya Nah oke Ini juga di setting Di setting kita bisa lihat guys Nah kalau di live streaming Sepertinya kelihatan juga ya Nah di live streaming juga kelihatan Untuk settingannya Kita bisa atur volume mic nya Gimana Bisa kita naikkan Atau tidak guys Itu ya Kita coba dengarkan nih Cek tes 123 Cek tes 123 Oke ada guys Cek tes 123 Ada ya Kita sudah open mic disini Kita coba lihat Oke Dan disini saya coba off kan dulu guys ya Untuk ini ya Langsung aja lah kita coba tes disini Untuk di Gameplay ya Kita coba disini aja nih Di Nusa aja Kita coba 4 orang ya Langsung kita coba start aja guys Disini untuk microphone Saya coba off dulu ya Saya coba off dulu Oke Saya coba off dulu untuk microphone Yang jelas teman teman disini Saya sedang coba Live streaming dan ini sudah Bisa ya Tuh Ini sudah bisa live streaming Dengan menggunakan Aplikasi clip Mantap sekali ini guys ya Bisa sambil Open mic ya Oke Nah oke teman teman disini kita sudah masuk ya Sudah masuk Kedalam gameplay Dan disini juga Di live streamingnya Juga aman ya Tuh teman teman Ya contohnya seperti inilah ya Contohnya seperti ini Oke Itu teman teman nanti Kalau misalnya ingin coba Bisa langsung aja Ikuti tutorialnya Dari awal Sampai akhir ya Oke Mungkin itu aja teman teman Untuk tutorialnya Disini saya akan coba lanjut Saya akan coba lanjut Kebetulan teman teman yang lagi Teman teman saya yang lagi belum Online guys ya Jadi Ya kita belum bisa open mic Yang pasti disini bisa open mic Jelas pasti bisa open mic guys Ya karena di sebelumnya juga Saya sudah coba tes Weh saya terjun dimana ini cuy Weh Weh Kelaut ini Dan ini lancar banget ya guys ya Suaranya juga disini Ke Live streaming Gak ada yang masalah nih Lancar aja Tuh Teman teman ya Lancar aja ya Disini ya Jadi gak ada masalah disini Oke teman teman ya Jelas ya Jadi nanti tinggal dicoba aja lah Kalau misalkan teman teman disini Ingin coba Live streaming Oke Oke mungkin cukup teman teman ya Untuk tutorialnya Semoga bisa dipraktekan Dan sampai ketemu lagi Di video saya Selanjutnya Oke disini saya akan coba lanjut nih teman teman Sampai jumpa la